selamat menikmati oke teman-teman hari ini mau apa ya bercerita sedikit tentang farm saya yang sudah yang sudah terpengkalai apa namanya tanamannya harus di oh bukan namanya apa media tanamnya harusnya udah sudah diganti karena ini udah lebih dari tiga bulan biasanya habisnya itu sekitar tiga bulan udah kelihatan kondisi tanamannya itu kurang maksimal dan kurang sehat terutama kurus-kurus terus warnanya lebih kebunin-buninan gitu terus kerdil ada yang kering juga ada yang mati juga nah ini beberapa kondisi farm saya yang terpengkalai karena ada beberapa urusan yang ya situ lah istilahnya ya teman-teman ya ini meskipun saya yang tahu atau ya setidaknya sedikit tahu tentang untuk merawat tanaman ya sombong amat tanaman ya namanya manusia ya pasti ada telah leian ada capek terus kondisinya kurang bagus jadi seperti ini kondisi tanaman farm saya ada beberapa yang sudah mati ada yang tinggal dikit banget ada yang udah mati total ada yang kering ada yang ada yang adalah seperti itu lah temen-temen ya jadi jangan sampai misalnya temen-temen bikin apa farm kecil-kecilan di rumah kondisinya rumahnya kecil terus harus pakai nampan enggak kalau pakai nampan itu katika itu resikonya itu cepet habis ya nutrisi ya temen-temen karena tanaman-tanaman stem atau karpet itu kan membutuhkan nutrisi yang cukup banyak dan biar ratus nutrisi apalagi langsung cahaya matahan ini ya langsung gitu temen-temen jadi tidak ada biasanya dikasih paranet gitu temen-temen ya itu untuk mencegah agar tidak terlalu cepat habisnya karena semakin panas semakin langsung matahari itu tanaman itu raku sekali temen-temen makannya makin raku semakin gede-gede gede-gede awal-awalnya bagus terus cepet juga nanti paling lama nanti sekitar empat tiga bulan paling lama lagi empat bulan lah bisa nah ini mulai kecil-kecil kecil-kecil harusnya kondisi masih agak sehat itu kan dipangkas dipangkas terus di daripi media tanamnya yang baru dikasih pokok dasar kalau bisa eh jangan terlalu banyak enggak temen-temen karena dinampan jadi nanti bisa kalau dikasih pokok dasar terlalu banyak akan panas sekali dinampan dan juga nanti awal tanam nanti banyak yang mati temen-temen gitu ya temen-temen Oke ini beberapa video yang tanaman saya yang baru mengenaskan harus segera diatasi harus segera dibongkar dan nanti saya beberapa beli lagi yang mati-mati yang sudah enggak ada lagi disini mungkin untuk perawatannya lebih dan selagi temen-temen jangan jangan malas-malesan kayak saya ya ini resiko farm di nampan-nampan kecuali farmnya di sawah ya yang begitu luas dan nutrisi cukup banyak dari alam karena kedalaman juga lebih bagus makin-makin dalam itu makin bagus ya temen-temen tanahnya jadi pulung triknya lebih lama untuk bertahan sekitar bisa berapa bulan lagi saatnya satu tahun setiap daerah masing-masing mungkin punya cerita sendiri untuk cara menanamnya tergantung kondisi tanahnya bagus apa-apa oke teman-teman ini kondisi farm saya yang udah mulai hancur ini ada beberapa moneri ini rotala sudah kayak gini ini udah kecil-kecil dan ini udah hangus habis punya selaman liar banyak alga nya ini aturan berahnya tinggal diket dan disampingnya itu ada Ludwig A.S.B.Rat udah layu-layu kerdil-kerdil banyak alga nya ya teman-teman ini udah waktunya ganti selanjutnya wah ini parah lagi rotala HRA HBW6 sudah benar-benar kering dan kalau ditanam ada yang dunas-dunas baru itu agak susah ya teman-teman kadang kalau ditanam mati atau stres dulu baru meningsoi ini juga rotala kolorata udah mulai menguning dan kerdil seperti ini teman-teman parah sekali ada yang keren-keren walaupun disiurang begitu banyak tetep ini ada beberapa yang saya pindah nah ini yang mulai tunas seger rotala apa namanya koro kolorata tutup kolorijo ya teman-teman ya ini udah seger udah bertunas setelah gemuk-gemuk ya teman-teman ini baru dipindah tak potong yang bagus-bagus aja oke ya ini kondisi yang lain rotala raportion sunset sudah mulai sedikit udah ini beberapa tanaman saya farm saya banyak yang hancur kondisinya seperti ini harus segera dipindah diganti media tanamnya dan yang mati udah buang aja udah nggak bisa lagi untuk ditanam ya teman-teman kalau yang masih fokus dikit-dikit dikit-dikit nah ini ada beberapa contoh tanaman karpet ya sudah banyak alga nya sudah berparah banget ya udah kering hitam-hitam habis nutrisinya semuanya ini harus di segera diganti teman-teman teman-teman kalau yang jenis monte carlo terus apa glustigma udah KU semuanya oke cukup sekian oke teman-teman teman-teman cukup sekian untuk video kali ini tentang beberapa farm eh saya family saya ini yang udah terbengkalai mungkin beberapa mingguan ke depan atau bisok ya kalau ada waktu saya percaya beberapa yang sudah potong ini rusak-rusak ini dan semoga bermanfaat video ini untuk teman-teman yang memulai untuk berbisnis aquascape atau yang ingin bikin sama jaket kecilan biar untuk stok mau bikin aquascape baru itu lebih mudah teman-teman oke terima kasih untuk video kesempatan hari ini semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula atau baru sudah lama tapi nggak punya farm ya pokoknya semoga bermanfaat ya oke dan jangan lupa tonton video-video yang lebih menarik tentang aquascape apapun tentang aquascape ya jangan lupa ya subscribe like comment dan bunyikan loncengnya ya bisa lanjut ya 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 Terima kasih.